Rekomendasi untuk makan siang lainnya juga ada nih, Kutipal. Ada nasi bebek pahendut. Seperti apa kelezatannya? Ini dia. Aduh, Kutipal. Sambil nunggu jam makan siang, emang paling enak ya. Kita santai-santai dulu di teras depan rumah. Eh, tapi ini bukan teras depan rumah saya ya. Karena ini adalah teras dari ayam dan bebek pahendut. Masuk ke resto ini, bawaannya kayak lagi di rumah nenek deh, Kutipal. Suasananya homie banget. Ditambah letaknya yang nggak jauh dari Jakarta. Tepatnya di Jalan Pemuda, Tanah Sareal, Pogor, Jawa Barat. Bisa jadi rekomendasi jika ingin melipir dari kesibukan bekerja sekaligus mencicipi menu yang lezat. Nah, di sini bebeknya bukan sebarang bebek, Kutipal. Bukan bebek bakar, bukan juga bebek goreng. Apalagi si bebek masker ini. Bukan dong. Di sini spesialnya adalah bebek sangan. Yap, ciri khas menu di sini adalah bebek sangan. Jika belum tahu, sangan adalah sebuah wajan tanah liat yang biasa digunakan untuk menggoreng. Namun, tanpa minyak. Wah, gimana tuh? Masa goreng bebek nggak pakai minyak? Nah, gini nih, Kutipal. Mulanya, bebek yang sudah diungkep dan dibumbui digoreng terlebih dulu dalam minyak panas. Lalu, pindahkan ke wajan tanah liat. Nah, si wajan ini nih yang namanya sangan. Bebek kemudian digoreng sembari ditekan-tekan di atas wajan ini. Di sangan namanya. Gunanya adalah untuk mengurangi kadar minyak yang ada pada daging bebek. Berkat teknik memasak yang unik ini, jadilah menu ini dinamai bebek sangan. Soal cita rasa, hmm, pasti lezat dan unik dong. Emang sangan ini beda banget ya, Kutipal. Kalau bebek biasanya identik dengan amis atau dagingnya agak keras di sini beda banget. Karena selain dagingnya lembut, aroma amis yang nggak ada, dan ada aroma-aroma khas yang smoky-smoky gitu. Enak banget pokoknya. Oh iya, bagi pelanggan bisa juga lho memilih level pedas sambalnya. Selain cara pengolahan, yang bikin menu di sini spesial adalah pemilihan bahan yang digunakan. Pak Endut memilih bebek afkir, yaitu bebek yang sudah selesai bertelur setelah 6 bulan. Bebek ini dipilih karena memiliki serat yang lebih tebal, serta rasa daging yang lebih gurih. Jadi, selain lezat, dijamin lebih sehat. Dalam memasaknya, yaitu bebek atau ayam digoreng dulu setengah mateng, kemudian disangan menggunakan wajan tanah liat, kemudian dipadupadankan dengan sambal bakar, juga lalapan daun papaya yang tidak pahit. Bebek sangan kita buat itu khusus untuk para tamu yang takut akan kolesterol. Jadi, kita minimalkan sekali untuk kadar minyaknya bebek tersebut dengan cara disangan itu. Sudah 26 tahun berdiri, kelezatan menu bebek dan ayam sangan Pak Endut selalu menjadi buruan para pelanggan setianya. Resto bebek Pak Endut ini buka mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Langsung aja deh, Good People, cobain menu sangan di Resto Ayam dan Bebek Pak Endut. Dengan 43 ribu rupiah, Good People udah bisa mencicipi lezat dan uniknya bebek sangan. Sedangkan 38 ribu rupiah untuk menu ayamnya. Fika Ramadhani, Oktabari, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!